Berikut ini adalah hasilnya setelah dinaikkan atau dioptimalkan untuk kecepatan download pada Google Chrome. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri, hasilnya ada di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Spato PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan kecepatan download ini pada Google Chrome tanpa menggunakan aplikasi IDM. Nah, untuk langkah atau caranya adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman buka saja Google Chrome. Nah, kemudian di sini ini adalah hasil download sebelum saya meningkatkan kecepatannya. Nah, caranya teman-teman buka saja tab baru ketik Chrome.2 slash 2 kali atau garis miring 2 kali. Nah, untuk tulisannya seperti ini. Apabila sudah, tekan tombol enter. Nah, di sini adalah pengaturan-pengaturan yang default kita ubah atau kita aktifkan agar bisa mengoptimalkan kinerja Google Chrome. Kemudian pada kotak pencarian, ketik saja kata kunci paralel. Apabila sudah, di sini posisinya adalah default. Nanti di akhir teman-teman bisa cek sendiri bagaimana setelah di-enable hasilnya sama sebelumnya pada waktu download. Nah, di sini akan saya download ulang. Di sini tadi sudah aktif. Kita klik tombol relaunch di bagian bawah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini posisinya sudah enable. Kemudian di sini kita klik tombol accept untuk download. Untuk kapasitas file 57 MB. Nah, ctrl-J. Nah, ini yang awalnya hanya 1, MB. Sekarang menjadi 2 koma. Nah, ini kecepatannya hampir 1 kali lipat dari yang awalnya. Ini lebih optimal. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Yang di bagian bawah dan di bagian atas. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.